diberikan, ditakdirkan untuk bisa menghadiri majelis ilmu yaitu pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fatur Rahman insyaallah pada malam hari ini ada halaman 65 kembali ingatkan untuk diri anak pribadi dan sahabat semua luruskan niat bahwa kita belajar untuk memperbaiki terus bacaan Al-Quran kita, terutama timbangan huruf-huruf Al-Quran huruf-huruf yang sedang kita pelajari sekarang, luruskan niat karena penting sekali untuk meluruskan niat, kalau salah niat nanti takutnya atau kita tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT kembali lagi, sempurnakan niat luruskan perbaiki terus niatnya jadi dinyatkan semuanya hanya untuk Allah SWT untuk selanjutnya supaya tidak berpanjang lebar anda serahkan kepada Ustaz Sudini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allah SWT Allah SWT terima kasih Allah SWT Semoga semoga dalam ketaatan beribadah kepada Allah SWT dan semoga kesabaran selalu menyertai kita untuk menjaga dan untuk menjauhi segala maksiat yang ada di depan kita sekarang anda ingatkan diri anda pribadi dan untuk kita semua sungguh gampang saat ini untuk ini dan untuk itu karena media sosial dan apa dan itu dan sebagainya sangat mudah sekali sekarang orang mohon maaf memamerkan kemesraan atau memamerkan tidak dengan mahrumnya atau dia berzina itu sudah menjadi trend ini benar kata-kata Rp. S.A.W. ya banyaknya berzinahan dimana-mana ya baik yang terlihat oleh mata kita yang terlihat mohon maaf terlihat oleh langsung dan tidak langsung melalui media sosial ini sama saja artinya yang bisa dikiaskan seperti itu oleh karenanya kita berlindung kepada Allah S.W. semoga anak keturunan kita tidak seperti itu karena jamannya sudah seperti ini semoga anak keturunan kita sehari jaga oleh Allah S.W. untuk santiasa taat kepada Allah S.W. baik sahabatku yang baik yang baik kepada Allah S.W. Alhamdulillah kita sudah sampai halaman ke-56 pada bab ya tajdid bidum wa tajdid bidum ma'al mad dilya na'am sahabatku yang baik ilmu subhanahu wa ta'ala sejatinya ya apa namanya kita belajar ini sudah lumayan sudah banyak ya Alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang didapat ilmu yang didapat bisa berguna untuk setidaknya untuk pribadi ya dan lebihnya untuk orang lain di begini teman-teman beli banyak di luar sana ya yang ingin juga belajar seperti ini ya kan di Bandung sekarang Alhamdulillah ya sudah ada daurahnya tidak salah dengan gurunya langsung itu juga guru Ana juga ya Syekh Ahmad Kamali ya izah Allah ta'ala semoga Allah menjaga beliau kalau daurah sama beliau itu emang apa namanya ketat ya kita tidak boleh kemana-mana hanya diizinkan untuk duduk saja kalau ngantuk diizinkan untuk duduk saja dari pagi sampai sore gitu ya begitulah sama beliau karena emang apa namanya untuk kita lihat ta'zim kepada ilmu untuk kita mengagumkan ilmu hal seperti itu dan saya sarankan kalau yang dekat yang dekat di Bandung maka ikutlah saya dari Geger Kalong ke Pohong Gedang lumayan jauh ke arah timur kan lumayan itu dekat 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 Marga Hayu kalau gak salah dekat Marga Hayu di Kebon Gedang itu dulu kalau gak salah si apa si racon dong itu lah pokoknya Kebon Gedang di Malik dulu baik teman-teman yang di mati Allah subhanahu wa ta'ala kita mulai saja ya dengan apa Mad sebenarnya ini Mad Bil Ya saya rasanya Mad Bil Waw Mad Bil Waw coba di bukunya itu Mad Bil Apa Bil Ya atau Bil Waw soalnya anak-anak punya dua buku nih Bil Waw Bil Waw Bil Waw ya iya nah jadi buku yang lama itu belum di edit jadi semua itu Bil Ya ya jadi ya disini kalau yang pertama itu Bil Alif ya yang ke dua itu Bil Ya benar yang ketiga ini Bil Ya kalau di saya Bil Ya harusnya Bil Waw ya kalau di buku baru Bil Waw karena anak punya dua bukunya ya cetakan baru yang cetakan lama ya kadang-kadang cetakan baru itu kalau pas ya pas kalau cetakan lama biasanya dia ada ada miss sedikit disana misalnya urutannya gitu anak pakai cetakan yang lama cetakan yang lama ini lebih lebih yang sukai gitu karena ada capnya capnya itu ya dauratuna mujian ya jadi langsung terdatangan sehnya jadi daurat dari sehnya baik teman-teman kita mulai dari robbu ya robbu ini ro ya ya ro apa syadda dommah robbu ya syadda dommah robbu jadi jadi cara intonasinya adalah itu perlu ya intonasi itu agar ketika mengajarkan anak itu tidak hanya tidak monoton gitu ro ba syadda dommah robbu bisa seperti itu misalnya ta mita misalnya maaf mitu mi ta syadda dommah mitu nah kayak gitu intonasinya seperti itu lebih enak ya misalnya basu misalnya ba ba ta syadda dommah basu nah basu ya ha ja syadda aa syadda dommah hajju seperti itu itu lah nah tapi kalau gunah ya kalau gunah bi gunah harukat ada dua cara 8-8 ada yang misalnya nun harf gunah musyadda bi dommah zannu misalnya zannu ada lebih mudah adalah misalnya amma misalnya zanna misalnya itu zha ya zha syadda dommah bi gunah harukat sayin zannu misalnya seperti itu ya itu redaksinya sama teman-teman dulu kan saya bilang nun harf gunah musyadda bid dommah zannu misalnya lebih lebih simple atau lebih itu redaksinya sama cuman kalau dia jen lebih anak kalau ammu itu misalnya ammu misalnya ya amim syadda dommah bi gunah harukat sayin ammu seperti itu ada madnya misalnya tambahkan misalnya ammu misalnya misalnya amim syadda syadda dommah bi gunah harukat sayin ammu waw murtabi harukatan ammu seperti itu nah baik sudah faham insyaallah faham ini kalau sudah faham langsung tatribat saja ada usah pakai ini langsung kita tatribat langsung latihan saja selamat latihan ke yuhibu yabusu biar kita langsung ke halaman berikutnya baik coba kita coba dulu dua 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 ya dan misalnya kuning dua nah pinknya harus disertakan misalnya kuning pink putih pink biru pink putih pink lagi nah jadi semua harus ngerasain gunah semua harus ngerasain gunah baik mulai dari Pak Henry Pak Henry silahkan karena kita sepertinya apa oh berdua oh bertiga sama Kang Hairul ya mudah saja saya bilang kita berdua yang ganteng disini tapi Kang Hairul jadi bertiga ya silahkan Pak Henry duluan jadi ambil yang kuning aja robu mitu terus nanti akhirnya amu vanu amu vanu gitu kuning sama kuning ustad boleh kuning yang atas yang robu mitu basu haju yang dua huruf dulu Bismillah robu sadda dhamma robu mi mi ta sadda dhamma mitu kalau bisa disambung langsung misalnya robu itu ro ba sadda dhamma robu kayak gitu jangan dipotong sadda dhamma robu jangan kalau bisa diinteresasi seperti itu tujuannya apa nanti ketika ngajar itu itu lebih 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 asik lebih gurih gitu kalau ngajar kalau masakan itu pas misalnya kalau tadi syuhu misalnya shu ha shadda dhamma shuhu shadda dhamma shuhu diulang ro ro ba sadda dhamma robu ro ba sadda dhamma robu mi 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 sadda dhamma mit tu ba sadda dhamma bat su ha jah sadda dhamma hat ju shu ha sadda dhamma shuhu sa khos sadda dhamma takkho 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 sadda dhamma takkho kudha kudha sadda dhamma huddu ro ba sadda dhamma robu waw mar tobi har katan robu mi ta sadda dhamma mit tu waw mar tobi har katan mit tu ba ta sadda dhamma bat tu waw mar tobi har katan bat tu ha jah sadda dhamma had juh waw mar tobi har katan had juh shu ha sadda dhamma suh waw mar tobi har katan shuh hu sadda dhamma sah hu waw mar tobi har katan sah hu hu sadda sadda dhamma kuddu waw waw tobi harakatan kuddu yang mim semanun harf gunna musadda a mim harf gunna musadda bi dhamma am ini jara mudahan a mim sadda dhamma big sadda dhamma big gun harukat yi am mu a mim sadda dhamma big gun harukat yi am mu la nun sadda dhamma harukat wa nun sadda dhamma di guna haro katain wang haa min sadda guna eh sadda dhamma haa min sadda dhamma guna haro katain di guna haro katain ammu wa marco bi haro katain ammu wa nun sadda dhamma di guna haro katain wannu wa marco bi haro katain wannu baik insyaallah haro katain baik saya ingatkan lagi sadda dhamma haa tabas insyaallah walaikum baik mana tahrita ada gak ada ustad assalamualaikum ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik silahkan ambil yang putih yang putih ya ustad bismillahirrahmanirrahim yaathal shadda dhamma yadzu shakru shadda dhamma sharru ayi zay shadda dhamma izzu maasin shadda dhamma masu haa shin shadda dhamma hasu waasud shadda dhamma shadda dhamma yadzu waumada tabi'i zay shadda dhamma yadzu waumada tabi'i zay shadda dhamma yadzu waumada tabi'i zay uj sub wa'umada tabi'i zay da dhamma yadzu warahmatullahi wabarakatuh Sama yang Ustaz Memnun A-mim Shadda Dhamma Bi-guna Harakatayn Ammu Dhanun Shadda Dhamma Bi-guna Harakatayn Dhanu A-mim Shadda Dhamma Bi-guna Harakatayn Ammu Wa'umal Tabi'i Harakatayn Ammu Dhanun Shadda Dhamma Bi-guna Harakatayn Dhanu Wa'umatlu Tabi'i Harakatayn Dhanu Baik Syukuran Shadda Barakallah Tidak Tidak Ini banyak yang Mustahami Tidak Marli Silahkan Tidak Terdengar Terdengar Suaranya Kita ganti Saja Yang lain T Ratna Ini Mustahami T Nike Silahkan Ya Ustaz Ambil Ambil yang biru Hapu Bismillahirrohmanirrohim Hapu Shadda Dhamma Eh benar gak Ustaz Ustaz Kok ragu Hapu Shadda Dhamma Hattu Hapu Hapu Shadda Dhamma Hattu Shadda Dhamma Bakal Guna Aku Guna Ya Astagfirullah Hapu Shadda Dhamma Hattu Dha Shadda Dha Ain Shadda Dhamma Dha 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 Ain Shadda Dhamma Dha Ain Shadda Dhamma Aghdu So Fa Shadda Dhamma Soffu Ha Q Shadda Dhamma Hak Ha Qaf Shadda Dhamma Hak Qaf Ha Qaf Shadda Dhamma Hak Q Syak Kaf Shadda Dhamma Hak Ku Shad Ku Syak Kaf Shadda Dhamma Shad Ku Sebentar Ustaz Ya boleh Entah Boleh Mustami Tidak apa-apa Lanjut ya Lanjut dong Asal mau berhenti Tadi ada orang di luar Suruh Gelap Ustaz Mati lampu Oh Saya kira ada apa Tadi ada tamu Silahkan Silahkan Ya Ha Shadda Dhamma Hak Wa Mat Bih Harokatan Hak Ha Shadda Shadda Dhamma Hav Dhu Wa Mat Bih Harokatan Hav Dhu Da' A' Shadda Dhamma Dha' Waw Mat Bih Harokatan Dha' Waw Kok ke hidung ya Ustaz Buang dulu hidungnya Eh kok buang hidungnya Aduh dan empat Ustaz Sempernah kan Sempernah Ustaz Dha' 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 Salah Dha' 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati listriknya ya listriknya mati yang ada listrik di Bekasi ya listrik mati semuanya ya rata rata ini satu satu komplek dengan itu Siti Namiroh ya 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 mudah-mudahan kompleknya nyala kok kompleknya mudah-mudahan itu listriknya nyala di kompleknya lagi hang saya juga lagi ya baik teman-teman silahkan selanjutnya tehneli suri setio ya ustad kuning ya ustad putih dong bawah langsung aja ya ambu nafih itu dapat bonus tuh aaa nim saddah dhammah bigunna harokatain amu Bukulan tebal ya Ayo Wah 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 Ah begitu Wah 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 selamat menikmati 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 itu biasa selamat menikmati materinya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Rul maru'u Ni nun takinah Min A Min a Khi Min ahi Ya madadak Ya madadak Ya madadak Dizukun Dizunan Awarba Awsit Harukat Min ahi Ha Takinah Indal Min ahi Yawma Yafirul Maru'u Min ahi Nah dahinya Yawma Yafirul Maru'u Min ahi Kan Ha Sakinah Indal Wakt Yawma Yafirul Maru'u Min ahi Baik Baik Selanjutnya Teh Neli Pamengpek Ya Ustadz Yang mana Waka Waka Narumbuka Basiro Waka Waka Alif Mat Romi Harukatan Waka Nel Waka Nel Rob Ba Saddah Saddah Dom Dom Rob Bu Ka Rob Bu Ka Ba Si Basi Ya Matumi Harukatan Basi Ro Tanwit Bilfat Pang Alah Matiwat Matiwat Jangan sampai Buka Bukunya Kebelakang Lagi Boleh Buka Buka Kebelakang Jadi Gimana Coba Gimana Gimana Buka Alif Madiwat Indal Wak Rok Wakan Rob Buka Basiro Wakan Rob Buka Basiro Gitu Ustadz Baik Siapa Yang Belong Ini Baik Berarti Semuanya Yang Lainkan Mustami Sudah Pak Enri Sudah Semuanya Sudah Baik Teman-teman Alhamdulillah Masya Allah Saya bersyukur Dipertemukan Sama Antum Semua Sehingga Ana Juga Bisa Meroja Dan Juga Ana Juga Bisa Apa Namanya Nantinya Ya Apa Kita Bisa Bertemu Mudah-mudahan Disukuin Allah S.W.T Ketika Antum Tidak Menemukan Ana Nanti Di Akhirat Maka Carilah Saya Sehingga Kita Bisa Berkumpul Nantinya Bukan Hanya Kita Di Dunia Saja Seperti Ini Tapi Bagaimanapun Caranya Bagaimanapun Nanti Kita Ada Yang Kita Ceritakan Di Akhirat Bahwa Dulu Pernah Kita Belajar Sampai Malam Kadang-kadang Kalau Kita Offline Ada Yang Datang Dari 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 Sukabumi Kalau Dari Sukabumi Kadang Jauh Masya Allah Mudah-mudahan Itu Terhitung Pahala Yang Tidak Pernah Allah Akan Hapuskan Dan Pahala Yang Menjadi Penghapus Dosa-dosa Kita Dan Saya Yakin Bahwa Allah Itu Akan Memuliakan Hambanya Dari Dia Belajar Al-Quran Dari Dia Apa Namanya Dia Mengajarkan Al-Quran Karena Rasul Sesudah Dia Mengatakan Kalian Kalian Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Baik Yang Dimaksud Dengan Rasul Ini Tidak Baik Yang Biasa Enggak Baik Yang Luar Biasa Karena Siapapun Yang Bercengkrama Yang Dekat Dengan Al-Quran Maka Itu Akan Allah Muliakan Dengan Cara Allah Ya Mungkin Kita Dihadapan Orang Biasa Saja Tapi Ketika Anah Ditanya Guru Ngaji Saya Tidak Pernah Ragu Saya Tidak Pernah Ragu Tidak Pernah Minder Ketika Saya Ditanya Sama Teman Teman Ketika Dulu Ditanya Sama Teman Teman Yang Mungkin Dia Sudah Jadi Perawat Dan Sebagainya Saya Bila Apa Kajian Manto Sekarang Guru Ngaji Saya Bila Guru Ngaji Karena Saya Tau Bahwa Allah Muliakan Orang Dengan Al-Quran Dengan Cara Allah Dengan Caranya Oleh Karena Itu Saya Berharap Dan Saya Apa Sebenarnya Jadi Doa Yang Allah Ijabah Mudah-mudahan Kita Dimuliakan Oleh Al-Quran Dan Dikasih Sayang Oleh Al-Quran Sebagai Doa Semoga Allah Merahmati Kita Melalui Al-Quran Baik Teman-teman Setelah Selesai Kitab Ini InsyaAllah Sudah Adama Nanti Fatuh Rahman Fit Haji Ba' Di Surat Al-Quran Ini Kitab Seperti Ini InsyaAllah Tidak Taban Tipis Ini Isinya Semua Tentang Mengeja Isinya Tentang Mengeja Sudah Ada Tinggal Dibaca Tidak Perlu Misalnya Disini Ada Iza Ja Nasrullahi Wal Fat Itu Diajahnya Full Jadi Tidak Perlu Antum Tidak Ada Tidak Ada Semuanya Ada Misalnya Iza Ja Nasrullahi Fat Hamza Kasra'i Zal Fashah Zah Iza Ini Benar Benar Dia Benar Benar Diajah Misalnya Kalau Ja Terus Janya Gimana Jim Fat Haja Ini Benar Benar Detail Sekali Tapi Ketika Nanti Mungkin Kita Tidak Akan Detail Ini Karena Ini Yang Iza Bacakan Saja Itu Setengah Setengah Lembal Dan Disini Ada Keterangannya Misalnya Apa Al-Marhatus Sani Al-Marhatus Sani Wahia Tahajji Al-Ahkamu Faqad Misalnya Jadi Seperti Ini 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 Sampai Dua Halaman Teman Teman Jadi Kitab Ini Ini Punuh Dengan Satu Apa Nama Di Ajaz Semuanya Ya Dari Sini Wahak Zah Jalami Tahaji Jadi Jadi Contohnya Disini Ada Suratul Fatiha Ini Di Ejaz Semuanya Teman-teman Fatiha Itu Tentu 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 Boleh Antum Cari Antik Kitab Dan Satu Lagi Kitabnya Ada Satu Lagi Tapi Gak Tentu Dimana Kayaknya Di Keselip Selip Karena Banyak Yang Kita Pilih Oh Ini Satu 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 Proba Ini Dia Ini Juga Membahas Tentang Itu Semuanya Tapi Ini Pembahasannya Tak Tajud Semua Tidak Mengeja Ini Ada Beberapa Matan Ada Saya Lihat Ini Matan Tentu Tutup Mudah Mudah Jadi Motivasi Ada Matan Tufatul Atfal Ada Juga Matan Mukeddi Ma'alizari Ada Juga Matan Ada Ya Bapa Ya Sebab Terima kasih Banyak Pohinya Matan Di Matan Matan Tajud Di Banyak Kalau Tidak Salah Bap Kamu Mati Habis Habis Tidak Matan Disini Yang Komentong Babun Wokf Yaitulah Khatim Wajah Nah Ini Ada Ada Tiga Yang Harus Kita Bahas Ini Tiga Ini Untuk Latihan Kita Mengeja Ini Untuk Matan Matan Semua Sita Jut Semua Tapi Ini Sudah Kita Bahas Dulu Sudah Kita Bahas Teman Teman Yang Pak Henry Terus Sekarang Andi Itu Kita Sudah Bahas Habis Habisan Sampai Alhamdulillah Mudah-mudahan Diluar Kepala Dan Mungkin Apa Namanya Insyaallah Pekan depan Kita Akan Masuk Ke Bab Alif Lamp Syamsiyah Insyaallah Baik Teman-teman Semoga Tutup Mudah-mudahan Ada Manfaat Yang Diambil Dari Malam Hari Ini Dan Mudah-mudahan Menjadi Pahala Yang Berlimpah Ruah Menjadi Berikan Hisab Berkada Dapat Allah Dan Menjadi Wasilah Nanti Kita Bertunggu Disuruh Allah Bagi Teman-teman Yang Baru Hadir Mohon Maaf Baru Hadir Mudah-mudahan Kehadiran Antuna Juga Pada Malam Hari Ini Menambah Daripada Apa Namanya Saksi Nanti Dihadapan Allah Bahwa Kita Pernah Dulu Bertemu Di Dunia Bersama Teman-teman Baik Teman-teman Kita Cukupkan Dengan Doa Akhir Majlis Sebelumnya Saya berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Ke Istiqamah Ya Allah Merazul Istiqamah Dan Juga Saya berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Kan Hisab Kita Allah Maksim Bini Esa Bini Mati Kita Dengan Al-Quran Allah Marham Al-Quran Allah Marham Al-Quran Allah Marham Al-Quran Dan Saba Saba Allah Wabiham Dika Ashad La ilaha Ila Anta Astaghfiruka Natubilai Aku Luqaw Lihada Manastaghfirullah Liwala Kum Astaghfiruh Innahu Wabiham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum 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 Pada malam hari ini Mudah-mudahan Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Udini Menjadi pahala Jariah bagi Ustaz Udini Dan Kita Dengan wasilah ini Insyaallah Kita bisa Tertemu lagi Di Suri Udini Terima kasih Kepada Teman-teman Semua Yang sudah Hadir Pada malam hari ini Baik yang Ustaz Maupun yang Terakhir Tena mirah Karena mungkin Lampunya baru Nyalah Ya Itu Sudah menjadi Pahala Bagi Ansum Semua Ansum Ansum Amin Tidak 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 Terima kasih Atas Kadiran Teman-teman Semua Terima kasih Tidak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.